saya lepaskan remnya buka pengaturan lalu jalankan auto flickernya saya cek dapet 6 second ya mungkin ini bisa dapet oke guys welcome back my youtube channel guys ya jadi di video kali ini kita buat settingan gearbox lagi ya guys ya tapi saya belum pernah buat sih untuk settingan gearbox di mobil ford mustang kohonikon kalau nggak salah namanya kohonikon atau hongigan aja ya pokoknya itulah ya ford mustang hongikon atau hongigan lah kita buat di settingan mobil ini ya settingan gearbox di mobil ini pure gearbox ya dengan kita coba dulu lihat ya mobil nomor berapa ini mobil yang baru guys mobil nah ini yang ini ya kita belinya pakai koinnya di sini ya mobil mobil ini mobil terakhirlah mobil keluaran baru guys di versi yang terbaru ya kita lihat dulu diperlihatkan dulu untuk settingan auto clickernya di sini saya pakai satu di nomor dua juga pakai satu ya guys ya nah untuk auto clicker sendiri teman-teman bisa download aja langsung di playstore nya atau melalui link di kolom komentar video ini ya nanti teman-teman bisa klik aja linknya nanti diarahin langsung ke playstore ya guys ya untuk yang pakai Android Oke kita disini pakai dua trik ya untuk trik yang pertama itu kita settingan gearbox ori bawaannya settingan gearbox ori yang kedua kita pakai speed trik ya di sini ya dan menggunakan auto clicker ya oke kita lihat dulu disini saya disini pakai settingannya 1695 HP ya Nah kalau teman-teman belum kebuka untuk W16 W16 nya itu teman-teman bisa pakai game guardian nya dan ubah langsung di game guardian menjadi 1695 ya itu hanya teman-teman kalau misalnya enggak belum belum kebuka ya untuk W16 nya tapi kalau untuk versi mode itu udah otomatis kebuka ya udah otomatis ke unlock semuanya guys untuk fitur-fiturnya dan disini saya pakai ban sport tiap ban juga sangat mempengaruhi untuk lajunya mobil guys ya dan untuk sistemnya disini saya pakai 0,1 guys saya disini pakai versi ori ya versi bawaan playstore 48937 tentunya di versi-versi beta ataupun versi timut dengan settingan seperti ini bisa ya guys ya oke kita langsung ke gearbox sini nah ini di bloknya yang saya pakai dan untuk suspensinya seperti ini guys kita pindahkan dulu ininya nah seperti ini oke kita ke cukupnya kita riset aja guys karena nggak terlalu berpengaruh ya untuk settingan gearbox ataupun tune up menurut saya itu enggak terlalu berpengaruh ya untuk settingan cuknya beda hal dengan kalau teman-teman pakai untuk grid settingan grid itu kita harus semuanya disettingnya baik dari cuknya suspensinya ataupun gearboxnya itu kita settingnya untuk settingan grid itu guys kita coba dulu ya ke room ada beberapa mobil yang dapat hanya 6 second dan juga ada beberapa mobil yang dapat 6 ke 5 second jadi setiap mobil itu beda-beda ya untuk secondnya guys ya tergantung mobilnya juga guys ya kita main di map racing dapat 6 second pas terus kita main di map city dapat 6 second pas gitu contohnya guys jadi setiap mobil juga beda-beda untuk secondnya guys nah ini versi ori ya kalau misalnya versi online itu versi mood itu yang olenya itu sekitar 200 ke bawah atau 200 ke atas sedikit nggak nyampe 500 ke atas guys guys yang versi mood ya perbeda nya gitu kita coba untuk di mobil ini ya Ford Mustang honeycorn atau honeygun lah kita cek di map racing batin guys kita lihatkan dulu untuk set untuk di settingan grafiknya gila-gila temennya 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 temen ya karena pas ketika ngelag itu sangat ngaruh banget guys ke seternya. ya jadi sesuaikan aja dengan devis temen-temen du-du-du-du untuk di car settingnya disini saya pakai awd dan otomatik yang lainnya enggak perlu kita cek let lagi guys ya Hai hanya awd dan otomatik saja kita disini pakai settingan gearbox ori-nya dulu ya guys ya dapet berapa second ya kita coba panaskan dulu kita panaskan dulu ya banyak ya untuk panaskan ban seperti biasa kita ke drift mode disini lalu kita klik krem dan gas untuk panaskan banyak seperti ini usahakan sampai RPM nya naik ya guys ya kita lihat nah sudah Star Green kita pindahkan KWD langsung gas kita cek dapet berapa second untuk settingan gearbox ori di map racing dapet 757 ya untuk settingan gearbox ori ini tuh guys ya jadi gitu kita coba sekarang untuk speed trick ya pakai settingan speed trick ya untuk settingan speed trick kita wajib panasin ban juga guys usahakan sampai RPM nya naik aja nah udah naik lalu kita lepaskan aja untuk remnya kita lepaskan remnya buka pengaturan lalu kita jalankan auto clickernya guys kita cek dapet 6 second ya mungkin ini bisa dapet 6 second koma sekian lah untuk di mobil ini ya jadi setiap mobil juga beda-beda untuk sekernya guys ya ada yang bisa dapet dapet 5 second juga ada yang dapet mentok di 6 second itu tergantung mobilnya juga guys ya kita coba lagi ya kita panasin dulu banyak seperti biasa kita lihat edit mode disini kita coba panasin ban kita coba dua kali pakai speed trick ya dapet berapa second ini nah ini udah panas banyak kita lepaskan dengan remnya lalu kita buka pengaturan dan nyalakan auto clickernya guys kita lihat bisa kurang nggak ya dapet 6 sekian gitu masih tetap ya masih tetap 6,22 ya jadi untuk di mobil ini di mobil Ford Mustang yang 5 pressing kita dapet 6,22 second ya setting settingnya masih sama ya untuk auto clickernya seperti ini nah ini tergantung mobilnya juga guys jadi gitu tergantung mobilnya mobil ada yang mobil ada yang kita dapet 5 second ada yang mentok di 6 second jadi tergantung mobilnya juga guys ya ini settingnya masih sama seperti tadi nah seperti ini masih sama ya untuk settingnya seperti tadi di gearbox nya masih sama seperti tadi ini di suspensinya masih sama seperti tadi ya guys ya di cuknya juga masih sama seperti tadi oke mungkin cukup sekian video dari saya jangan lupa di like di subscribe dan di share juga guys sampai ketemu di next video selamat menikmati selamat menikmati